Mungkin dikenal berasal dari Yogyakarta, eksistensi angkringan kini sudah menjamur hingga ke pusat-pusat kota. Raga menu dengan harga merakyat jadi pemikat warung angkringan di hati para pelanggan. Dari yang sekedar ingin menghabiskan waktu luang sampai menjadi tempat kaum profesional bahas pekerjaan. Kalau saya sendiri sih, kalau udah kerja lama-lama di kantornya kadang jenduh gitu, bosen dari suasananya sendiri. Jadi nyari tempat yang terbuka gini jadi biar lebih fresh saja sih. Karena ngerasa nyaman aja ya di sini pastinya. Terus juga harganya kan di sini murah. Nggak terlalu mahal banget buat aman lah di dompet-dompet para anak-anak muda kayak gue sendiri gitu kan. Salah satu pemilik usaha angkringan adalah Marcelinus Dwi Nugroho. Pria kelahiran Yogyakarta ini menjajakan beragam menu angkringan di kawasan Bekasi Kota. Omsetnya bisa mencapai 4 juta rupiah. Tapi catat ya, bukan per bulan, melainkan per hari. Selamat datang pemirsa disiplin sehari menjadi, kali ini saya akan sehari menjadi pengusaha angkringan. Akan membelanja beberapa barang ini. Salah satunya adalah daun pisang buat nasi kucing. Saya kalau makan nasi kucing kayaknya bakal makan 4. Karena sedikit dan kecil. Kita akan mulai hari yang panjang dan luar biasa. Meski baru buka pada malam hari, kesibukan telah dimulai sejak matahari terbit. Pagi ini kami baru berbelanja di Pasar Marakas Bekasi Utara. Seluruh keperluan untuk berdagang dibeli setiap hari agar makanan yang disajikan tetap dalam kondisi segar. Salah satu minuman favorit di angkringan tentu saja wudang jahe. Setiap harinya, usaha angkringan milik Marcel membutuhkan seperempat hingga setengah kilogram jahe merah. Jangan lupa serai untuk menambah cita rasa wudang jahe. Lalu kita cari tomat, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih untuk bumbu memasak. Belanja sudah beres, kita akan langsung bersiap. Setelah itu kita akan jualan malamnya. Let's go! Sekilas ya, kayak mie ayam yang besar-besar loh. Tapi ini ush-ush, dan ini bisa jadi puluhan tusuk. Oke, ingat kunci kalau tidak mau amis, salah satunya adalah jangan pelit penggunaan jeruk. Bisa pakai jeruk nipis, tapi kalau mau lebih wangi pakai jeruk lemon ya, Buda ya? Ya, betul. Jeruk lemon. Selain nasi kucing, satek kulit dan usus ayam juga jadi menu favorit pelanggan. Nah, untuk usus, harus betul-betul dicuci bersih menggunakan air mengalir agar bebas dari lendir dan bau amis. Penggunaan jeruk nipis atau lemon efektif menghilangkan aroma khas usus ayam. Salah satu yang favorit di tempat ini adalah kulit ayam. Favorit. Ini berapa ekor, Buda? Tadi belinya. Berapa ekor tadi nyambil kulitnya? Sepuluh malah lebih ya tadi. Setelah matang, usus akan diberi beragabubu untuk menambah cita rasa. Ini... Hati-hati panas dulu. Udah panas, Bang Day. Nah... Panas. Main buka-buka aja. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan ribuan tusuk sate. Jadi, masaknya harus bersamaannya agar lebih cepat selesai. Ini udah matang, Buda? Ini udah matang belum, Buda? Bikit lagi, biar keringan. Kenapa harus kering banget, Buda? Ya, biar awet. Biar nggak basi. Kalau nggak kering banget, sampai malam takutnya basi? Iya. Oke, oke. Biar tahan lama. Biar tahan lama. Karena tidak pakai pengawet. Buda kan panas! Iya, kena uap, Buda. Bisnis kuliner yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir, terinspirasi dari kebiasaannya menyantap aneka hidangan di Angkringan di Yogyakarta. Dan ternyata, di wilayah perkotaan aneka santapan murah meriah ini, disambut hangat oleh warga. Ada beberapa makanan yang dimasukkan. Dengan cara dipanggang untuk menambah cita rasa. Kulit ayam salah satunya. Hampir tidak pernah ada kata libur dalam kamus penjual angkringan. Hidupkan atau tanggal merah, justru pelanggan semakin ramai. Nah, sebulan terakhir aneka ragam baso bakar juga selalu habis diborong pembeli. Kita buat juga ya. Wah, kelihatannya menggiurkan. Setnya satu, boleh ya, Buda? Kalau yang baso buatannya Buda, yang ini pundas. Tapi emang ini salah satu jadi favorit juga. Selain sate-satean yang lain. Kerja sebentar minta upah. Ini dia nasi kucing, makanan primadonat yang keringat. Nasi kucing sedikit lebih mahal. Dibangkrol 3.000 rupiah perbungkus. Nasi kucing berasal dari budaya kerajaan Mataram yang masih dikenal hingga saat ini. Sebelumnya, hidangan ini merupakan nasi bungkus pemberian raja pada abdi dalamnya. Segini, Buda? Oh, kebanyakan. Oh? Dikit. Kan terinya, Kak. Namanya kucing. Gak boleh banyak-banyak? Dikit aja udah. Berasa buat makan sendiri. Iya. Dikit lagi? Iya, dikit lagi udah. Dikit lagi. Nanti kalau masnya kurang, dua bungkus. Oh, kalau kurang dua bungkus. Makanya dikit. Biar orang nambah. Oke, kalau kebanyakan juga bukan nasi kucing yang namanya ya. Iya. Nasinya nasi kucing-kucingnya mas nasi macan gitu. Tanggung jawab saya untuk bikin nasi kucing sudah selesai. Padanya masih nyangrai jahe. Terus juga masih ngebacem si telur puyuhnya. Masih juga bikin sate. Tapi kita langsung saja. Oke. Sudah malam. Matahari sudah nyaris terbenam sempurna. Waktunya kita jualan. Agak lumayan banyak ya. Oke, oke. Jarak dari tempat memasak ke tempat berjualan sebetulnya tidak terlalu jauh. Sekitar 4 kilometer. Namun kami harus tetap berhati-hati agar gerobak yang penuh dengan makanan dan minuman ini tidak terjungkal selama dalam perjalanan. Paling per, kalau bawa makanan begini itu pas lagi jalangan rusak atau lagi polisidur yang terlalu tinggi. Takut tublok, takut tublok. Oke, sedikit lagi sampai. Sedikit dulu, nggak nyampe-nyampe. Hampir nyampe ini. Jambang ya? Yuk, mas. Yuk, jambang, yuk. Yuk, kari. Sama, keren dikit, mas. Takut jambang. Aduh. Arloji di tangan telah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya kita berjualan. Masih hangat. Fresh from the panggangan. Bukan fresh from the oven, tapi from panggangan. Ada yang mau shate, shate? Angk ringan? 2 ribu. 2 ribu. 2 ribu. Rata? 2 ribu. Murah? Sini, mas. Saya pun mulai merapikan meja dan kursi. Tempat yang dipilih untuk berjualan ini adalah pasar yang buka pada pagi hari. Dan pada malam hari dimanfaatkan untuk berjualan. Cukup luas untuk pelanggan, namun menguras tenaga bagi kami yang mempersiapkan. Tidak berselang lama setelah lampu angkringan menyala, pengunjung mulai berdatangan. Saya pun mulai sibuk menyiapkan hidangan. Selamat malam, Pak. Mau pesen apa? Ya, nasi teringnya 2 ya, Pak. 2. Apa loke, Pak? Ini? Satenya 1. Ini? Ini, Pak. Kusus? Bukan. Yang mana, Pak? Maaf. Oh, yang ini. Ya, baik-baik. Dengan pentol. Sudah semua saya kasih ke kasir ya, Pak. Berada di perkotaan ada sejumlah pengembangan menu, seperti minuman yang lebih bervariasi hingga sajian nasi bakar. Bila pengunjung ingin mencoba makanan lain selain nasi kucing. Waduh, gercep, makin malut, makin rame. Ketika di shoot ini jam 10-an, tidak ada tempat-tempat sepi. Makin rame, makin rame. Eits, tapi kalau sedang musim hujan, usahakan jangan bawa terlalu banyak menu ya. Biasanya saat musim hujan, sejumlah pelanggan mengurungkan niat untuk bersantap diangkringan. Ya, benar. Itu yang paling berasa. Apalagi kalau sudah makanan dibuat, sudah ditusuk, sudah disediain, tau-tau hujan pas lagi baru mau mulai. Wah, itu yang bikin menurun banget malahan. Dan itu lebih disenangin kalau misalnya kondisinya lagi terang, cerah. Hari hampir berganti, saya pun sudah dilanda lelah. Ketika di teg, ini sudah menjelang tengah malam, hampir jam 12, tapi masih ramai. Lihat ekonomi berjalan, tapi mata saya berat, harus diisi dulu energinya, supaya bisa bekerja kembali. Nasi kucingnya tidak satu, tapi tiga. Kayaknya bakal nambah. Nasi pake teri. Pakan lu. Meski Om Secah menggiurkan, menjadi pengusaha angkeringan berarti harus menyiapkan waktu sejak pagi hingga hari berganti. Mulai dari berbelanja, memasak, sampai melayani pelanggan. Telah rasanya itu pasti. Namun saya tetap harus melayani pelanggan dengan baik. Dan jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Dengan Fernando, Dewi Agung Yul Diarto, Jakarta. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.